Selamat datang di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Duyung adalah salah satu keunikan alam yang dapat ditemukan di Alor, yang masuk ke dalam kawasan konservasi suaka alam perairan selat pantar dan laut sekitarnya. Tapi tahukah Anda, Duyung sebenarnya terancam punah. Itulah kenapa ada peraturan saat wisata mengamati Duyung di Alor, demi melindungi kelestarian mereka. Peraturan ini ditujukan untuk pengusaha jasa wisata, pemilik kapal wisata, pemandu wisata, dan wisatawan. Jika Anda pengusaha jasa wisata, pahamilah peraturan berikut. Jumlah maksimal kunjungan dalam seminggu adalah dua kali. Kunjungan dapat dilakukan di antara jam 9 pagi dan jam 5 sore. Jumlah maksimal wisatawan yang diizinkan datang adalah 64 orang dalam satu bulan. Dalam satu waktu kunjungan, hanya diperbolehkan ada dua buah kapal, yang jarak antar kapalnya adalah 25 sampai 50 meter. Jumlah maksimal pengunjung dalam satu kapal adalah 4 orang. Dan durasi maksimal pengamatan setiap kapal adalah 30 menit. Sementara jika Anda pemandu wisata, pahamilah peraturan berikut. Sebelum mengamati duyung, pemandu wisata harus menjelaskan kepada wisatawan tentang peraturan dan kode etik, serta tentang aspek biologi, ancaman, dan status dari duyung dan habitatnya. Lengkapilah juga segala dokumen perizinan mendasar. Pemandu wisata dianjurkan mengikuti pelatihan Panduan Penyelenggaraan Wisata Pengamatan Duyung. Jika terdapat indikasi bahaya, pemandu wisata wajib membatalkan wisata pengamatan duyung. Jika Anda pemilik kapal, pilihlah kapal wisata dengan desain tradisional yang berukuran maksimal 3 gros tonic dan yang memiliki kaca pengamatan. Kecepatan maksimal kapal adalah 5 knot per jam, sehingga tidak menimbulkan gelombang. Baling-baling kapal sebaiknya dilengkapi dengan pelindung. Selain memiliki atap, kapal juga harus dilengkapi tempat duduk penumpang yang menghadap keluar. Pastikan di kapal Anda tersedia alat penunjang keselamatan. Jika Anda wisatawan, pahamilah peraturan berikut. Sebelum mengamati duyung, wisatawan harus berkumpul di pusat informasi, menunjukkan izin dari pihak pengelola, dan mengisi buku tamu. Wisatawan hanya boleh mengamati duyung dari atas kapal. Dilarang berenang atau menyelam di habitat duyung, atau menceburkan anggota badan ke dalam air. Dilarang juga menyentuh tubuh duyung, atau memberi makan duyung. Anda sebaiknya tidak membuat suara gaduh, seperti tertawa keras atau berteriak. Saat hendak mengambil foto, matikanlah blitz atau lampu flash terlebih dulu. Simpan dulu sampahmu. Hindari membuang sampah selama kegiatan wisata berlangsung. Peraturan untuk wisata duyung telah disusun melalui koordinasi dengan pemerintah lokal dan juga forum nelayan setempat demi menjaga kelestarian duyung yang semakin terancam jumlahnya. Jika Anda melihat ada peraturan yang dilanggar, hubungilah Dinas Pariwisata Kabupaten Alor. Selamat menikmati wisata pengamatan duyung. Saatnya kita bersatu untuk kelestarian duyung di Indonesia.